Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Profita Anjar Pratiwi, Nikolaus Bagus Hari Haji, Ratna Dian Suminar, dan Aswar Oktaviansyah. Kami akan menyajikan mengenai studi kasus sistem inovasi di Cina, terutama dalam studi kasus kendaraan distrik. Studi kasus ini merupakan sebuah paper review yang bersumber dari sistem inovasi di Cina, The Case of Electric Vehicle. Latar belakang yang melatar belakangi adanya inovasi kendaraan distrik di Cina ini, yaitu industri kendaraan distrik di Cina muncul pada tahun 2001, kemudian jenis industri kendaraan distrik yang dikembangkan adalah berbasis baterai atau baterai elektrik bihihil, BEP, hybrid atau plug-in hybrid elektrik bihihil, HEP, dan sel bahan bakar atau fuel cell electric vehicle atau FJP. Kemudian peralian industri kendaraan distrik mencakup serangkaian perubahan mulai dari strategi dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah hingga perilaku industri dan konsumen. Namun terdapat perbedaan jalur pengembangan antara industri kendaraan mesin pembakaran dalam dan kendaraan distrik di Cina. Menilih sejarah perkembangan kendaraan distrik di Cina digambarkan dalam perjalanan mulai tahun 2021 sampai 2014 seperti skema berikut. Mulai tahun 2021, Cina mulai meluncurkan projek khusus untuk kendaraan distrik, kemudian di 2006, muncul program Energy Saving dan New Energy Vehicle Major. Kemudian di 2008, pada pertandingan Olimpia Beijing, sebanyak 595 baterai elektrik bihihil, hybrid elektrik bihihil, dan fuel cell bihihil digunakan untuk melayani Olimpiade. Kemudian di tahun 2009 sampai dengan 2010, 25 kota dipilih sebagai kota percontohan untuk mempromosikan penggunaan kendaraan energi baru di sektor publik. Kendaraan energi baru terdaftar sebagai salah satu dari tujuh program strategis yang dicanangkan oleh Parlemen Cina. Kemudian di tahun 2012, Parlemen Cina mengeluarkan Rencana Pengembangan Industri Kendaraan Hemat Energi dan Energi Baru, dan disusul di tahun 2014, Cina mulai memproduksi 78.499 elektrik bihihil, dan menjual 74.763 kendaraan. Masing-masing nilainya naik 9,2 kali dibandingkan pada periode 2011. Lalu tahap terkini, industri kendaraan distrik di Cina akan dijelaskan sebagai berikut. Cina telah mencapai terobosan besar dalam beberapa teknologi utama yang tercermin dalam aspek-aspek berikut. Satu, teknologi kendaraan listrik hybrid membuat kemajuan yang besar. Beberapa model kendaraan listrik berbasis hybrid mendekati tingkat mutakhir di level internasional. Yang kedua, teknologi kendaraan listrik berbasis battery semakin matang dan siap dikomersialkan. Ketiga, kemajuan signifikan dibuat dalam teknologi kendaraan listrik berbasis sel bahan bakar. Cina telah memahami teknologi inti dalam produksi kendaraan, sistem tenaga, dan komponen utama dalam kendaraan listriknya. Lalu yang terakhir adalah kemajuan nyata yang telah dicapai dalam komponen utama yang dicapai Cina, yaitu dalam komponen baterai, sistem motor penggerak atau drive motor system, dan sistem kontrol listrik atau kontrol system. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Pravita. Baik, terima kasih Mbak Dian. Selanjutnya adalah kita ingin menilai bagaimana posisi Cina dalam mengembangkan kendaraan listrik seperti yang sudah dipaparkan tadi, akan tetapi dalam beberapa aspek masih terjadi ketertinggalan kapabiliti Cina dibandingkan dengan pesaing-pesaing yang ada di luar negeri. Yang pertama, produsen kendaraan listrik hybrid dalam negeri atau Cina tidak sepenuhnya memahami teknologi khusus mesin kendaraan listrik hybrid dan electrical coupling drive system yang menjadi penyebab desain plug-in hybrid system integrated masih sangat tertinggal. Ini dalam kasus kendaraan listrik tipe HEV. Kemudian yang kedua, produk berada pada tahap industrialisasi dengan biaya yang tinggi. Seperti yang kita tahu, pada tahap awal industrialisasi, di sini perolehan revenue akibat penjualan tidak begitu tinggi. Sementara biaya development yang tinggi, sehingga efektivitas dalam analisa biaya masih belum efisien. Kemudian yang ketiga, kendaraan listrik berbasis baterai dengan kinerja tinggi tertinggal dari produk asing atau kompetitor yang lebih unggul dalam hal keandalan dan kemampuan teknik. Hal ini juga menjadi salah satu faktor akibat ketertinggalan kapabiliti pada aspek poin pertama. Yang terakhir, sebagian komponen dan material utama masih mengandalkan impor. Selanjutnya, untuk mendukung adanya kendaraan listrik di China, berbagai metode sosialisasi dan promosi dilakukan oleh pemerintah agar produk yang sudah dihasilkan dapat diserap oleh pasar dan didikmati oleh rakyatnya. Yang pertama, dimulai pada tahun 2008, yaitu selama pertandingan Olimpiade dan para Olimpiade Beijing, telah diluncurkan 595 kendaraan dari berbagai tipe, mulai dari listrik baterai, hybrid, maupun dengan sel bahan bakar. Kemudian pada tahun 2010, selama Shanghai World Expo, di sini juga dilakukan peluncuran kendaraan listrik dengan jumlah yang lebih banyak, yaitu sekitar 1.147 kendaraan. Pada tahun 2011, di event St. Zenzhen Summer University ada ke-26 kendaraan listrik diinvestasikan untuk melayani acara tersebut. Dan dengan pengoperasian kendaraan listrik sejumlah 1.999 secara efektif dapat mengurangi emisi karbon sebanyak 1.028 ton. Kemudian, selain dengan mengutilisasi kendaraan listrik pada berbagai event penting, pada tahun 2009, pemerintah Cina juga melakukan demonstrasi dan promosi terhadap kendaraan listrik di 25 kota percontohan. Pada tahun 2009, sebanyak 51.000 lebih kendaraan listrik dipromosikan di sektor publik, kemudian hingga tahun 2012 masih pada 25 kota yang sama, secara keseluruhan jumlah kendaraan listrik sudah lebih dari 27.400 yang digunakan. Dengan rincian 23.000 digunakan di sektor layanan publik, dan sisanya 4.400 dibeli oleh konsumen pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2012 sudah cukup pesat penggunaan kendaraan listrik baik di sektor publik maupun untuk penggunaan pribadi. Hingga tahun 2013, di sini cakupan promosi diperluas dari yang semula 25 kota menjadi 39 kota, dan tercatat bahwasannya hingga 2015, mohon maaf, tercatat sebanyak 336.000 kendaraan listrik sudah dipromosikan. Dan untuk penggunaannya sendiri, hingga tahun 2014 dapat diketahui ada kurang lebih 38.600 kendaraan listrik yang sudah digunakan. Selanjutnya terkait dengan produksi dan penjualan kendaraan listrik di Cina. Berdasarkan statistikal data yang disajikan berdasarkan oleh China Association of Automobile Manufacturers dari tahun 2011 hingga tahun 2014 dapat diketahui bahwa terjadi pertumbuhan yang signifikan jumlah kendaraan listrik yang diproduksi, yaitu dari grafik warna biru dan juga oranye yang gelap, menunjukkan bahwa pada tahun 2011, produksi kendaraan listrik di angka 10.000 meningkat menjadi 11.000 di tahun 2011, dan peningkatan yang signifikan terjadi di 2014, yaitu sebanyak hampir 50.000 kendaraan diproduksi. Akan tetapi untuk grafik yang lebih terang untuk warna biru dan oranye itu menunjukkan berapa kuantiti produk yang sudah terjual, dan jumlahnya lebih kecil daripada yang diproduksi. Hal ini menunjukkan bahwa daya sign Cina terkait dengan perkembangan perusahaan penghasil kendaraan listrik telah meningkat pesat, akan tetapi pangsa penjualan dan peringkat kendaraan listrik di dunia masih sangat tertinggal dibandingkan dengan pesaing internasional. Dan ini adalah perbandingan penjualan, market share, dan juga ranking dari merek kendaraan listrik yang diproduksi oleh Cina, yaitu yang ada pada blok warna merah. Dapat diketahui bahwa di tahun 2013, semula untuk merek BYD, dia berada di peringkat 11, namun pada 2014 sudah berada pada peringkat 7. Kemudian disusul oleh merek Kandi, yang pada tahun 2014 menduduki peringkat 10, dan selanjutnya Zotie, yang semula pada 2013 berada di peringkat 23, bisa naik hingga peringkat 13 pada tahun 2014. Dan yang terakhir adalah merek BAW, yang semula pada peringkat 16 bisa naik menjadi 15 pada tahun 2014. Tahap transisi dari penggunaan kendaraan listrik dari perspektif teknologi, industri, dan pasar, sistem kendaraan listrik di Cina masih dalam tahap awal transisi. Kemudian Cina masih tertinggal dari para pesaingnya, dikarenakan terdapat kekurangan pada berbagai teknologi inti dan komponen inti, yang masih beberapa dari mereka yang diimpor. Kemudian yang ketiga, kualitas kendaraan listrik secara keseluruhan jauh dari ekspektasi konsumen. Hal ini ditunjukkan dari ranking merek yang masih lebih rendah dibandingkan dengan pesaing lainnya dari luar negeri. Kemudian di sisi lain, program demonstrasi kendaraan listrik di 25 kota selama 3 tahun terakhir, dari 2009 hingga 2012, mempromosikan 27.400 kendaraan listrik sebagai yang besar di sektor publik, dan belum mencapai target 184.000 dari total yang diproduksi pada saat itu. Dan hingga tahun 2015, dapat diketahui dari grafik pada seles sebelumnya, bahwa produksi dan penjualan kendaraan listrik tumbuh pesat, tapi masih jauh dari target 500.000 yang ditetapkan pada tahun 2015. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Niko. Oke, berikutnya mengenai mekanisme transisi dan kendala dalam menerapkan kendaraan listrik di Cina. Mekanisme transisinya seperti ini. Jadi bisa kita lihat pendekatannya adalah top-down. Jadi pemerintah pusat itu adalah inisiator dan pendorong utama pengembangan kendaraan listrik. Jika kita lihat dari peran pasarnya, peran pasar di tahap transisi ini relatif lemah. Jadi kebijakan sumisi di pemerintah ini menjadi pendorong utama perusahaan kendaraan listrik untuk memproduksi kendaraan listrik dan konsumen untuk membeli kendaraan listrik. Jadi masih sangat didorong penuh oleh pemerintah. Jadi tidak melalui mekanisme permintaan pasar. Jadi peran pemerintah sangat dominan di masa transisi ini. Kendala transisi yang dihadapi oleh pemerintah yaitu infrastruktur pengisian daya yang masih lebih sedikit dibandingkan dengan permintaan. Jadi laju pembangunan stasiun pengisiannya ini cenderung lambat. Penyebabnya adalah yang pertama kurangnya lahan di daerah perkotaan untuk membangun stasiun pengisian daya. Yang kedua, meskipun biaya pengisian daya dapat dibebankan pada biaya lahanan, namun stasiun pengisian masih mengalami kerugian. Maka perusahaan menjadi kurang aktif dalam membangun stasiun pengisian daya. Jadi secara ekonomis membangun stasiun pengisian daya ini belum menguntungkan bagi perusahaan. Jadi mereka sedikit membangun stasiun pengisian daya barunya. Lalu kurangnya teknologi inti untuk membatasi peningkatan kualitas kendaraan listrik. Kendaraan listrik dengan tenaga baterai yang dengan kualitas tinggi itu masih tertinggal dari produk-produk canggih milik kompetitor asing dari aspek keandalan dan kemampuan teknisnya. Lalu kendala yang ketiga adalah konsumen tidak tertarik membeli kendaraan listrik apabila tidak ada subsidi. Jadi konsumen China ini tidak tertarik pada kendaraan listrik karena yang pertama harganya mungkin kendaraan listrik ini itu jauh lebih mahal daripada kendaraan yang konvensional dan masalah keandalannya. Kendala yang keempat adalah perlindungan terhadap pasar lokal itu membuat pasar kendaraan listrik terfragmentasi. Jadi beberapa pengambil kebijakan mengenai kendaraan listrik lokal itu mengecualikan model kendaraan listrik yang non-lokal. Ada kebijakan untuk mengharuskan direktori kendaraan listrik lokal tersebut memberikan setidaknya 30 persen bagian dari merek kendaraan listrik non-lokal. Tapi hal ini juga berarti 70 persen sisanya boleh dan kebanyakan pengambil kebijakannya itu memaksimalkan 70 persennya itu adalah dari kendaraan listrik non-lokal. Sehingga perlindungan lokal seperti inilah yang membatasi pengembangan perusahaan dan membuat pasar kendaraan listrik ini terfragmentasi. Jadi perusahaan yang dari luar akan susah masuk ke penetrasi daerah-daerah lain karena perlindungan lokalnya sangat kuat. Berikutnya strategi kebijakan dan tindakan untuk kendaraan listrik. Roadmap teknologi ada dua yaitu yang harus dipegang yaitu berkendara dengan kendaraan listrik harus menjadi orientasi strategi yang utama. Jadi targetnya adalah kendaraan listrik ini harus yang utama menjadi mayoritas dibandingkan dengan kendaraan konfesional yang menggunakan bahan bakar fosil. nanti harus seperti itu tujuan roadmap yang harus dipegang oleh pemerintah Cina. Dan saat ini prioritas harus diberikan untuk mendorong industrialisasi kendaraan listrik baterai dan kendaraan listrik hibrid. Jadi penting untuk diindustrialisasi. Berikutnya tujuan dalam strategi pengembangan ini adalah mengeraih kemajuan besar dalam industrialisasi. Itu penting. Yang kedua peningkatan substansial pada kemampuan teknologi. Yang ketiga adalah penguatan sistem pendukungnya. Yang keempat adalah sistem manajemen yang efektif. Langkah-langkah pengembangan yang sudah dilakukan saat ini terbagi jadi dua periode. Pada tahun 2015 itu adalah periode inkubasi industri dan periode 2016 sampai 2020 yaitu periode pengembangan industri. Periode inkubasi industri ini pemerintah akan berupaya untuk melakukan percontohan dan mempercepat pemasaran untuk mendorong kemajuan teknologi dan perkembangan industri. Sedangkan untuk periode pengembangan industri itu diusahakan pasar harus sepenuhnya berperan dalam pengembangan industri. Dengan demikian dapat mempromosikan penggunaan kendaraan listrik dengan skala yang lebih besar. Jadi tidak hanya dorongan dari pemerintah saja tapi pasar itu juga harus berperan supaya bisa lebih besar lagi skala penggunaannya. Berikutnya langkah-langkah strategis ada lima langkah strategis utama untuk mempromosikan industrialisasi ke daerah listrik ini. Yang pertama adalah melaksanakan proyek teknologi otomatif energi baru. Yang kedua merumuskan struktur pengembangan industri secara ilmiah. Yang ketiga mempercepat penerapan dan demonstrasi percontohan. Yang keempat secara aktif mendorong pembangunan infrastruktur pengisian daya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kelima memperkuat manajemen daur ulang ini terkait pengelolaan baterai. Utamanya adalah terkait pengelolaan baterai. Jadi manajemen daur ulangnya juga harus kuat. Berikutnya Mas Aswar silakan. Berikutnya terkait dengan kebijakan dan tindakan dari sisi penawaran atau supply atau produsen kendaraan listrik itu sendiri. Yang pertama, proyek R&D harus ditukung dengan proyek S&T atau Science and Technology National. Hal ini menjadi utama proyek kendaraan listrik direncanakan dan dikendalikan dalam rencana setiap 5 tahun dan pengembangan teknologi nasional sejak 2001. Yang kedua, adanya dukungan pemerintah untuk komerialisasi kendaraan listrik dan komponen utamanya. Perusahaan kendaraan listrik yang memimplementasikan proyek ini akan menerima 40% dari total penghargaan setelah peluncuran proyek. Berikutnya, 50% dibayarkan setelah evaluasi jangka menengah dan sisanya 10% setelah proyek selesai. Yang ketiga, adanya cicilan pajak untuk produsen pembuat mobil. Perusahaan kendaraan listrik dengan status New High Technology berhak atas tarif pajak penghasilan 15% yang 10% lebih rendah dari tarif resminya yaitu 25%. Yang keempat, adanya reward atau hadiah untuk konstruksi infrastruktur pengisian daya. Kota atau klaster kota dengan jumlah kendaraan listrik tertentu akan menerima hadiah fiskal atau reward berupa fiskal untuk pembangunan infrastruktur pengisian daya di kota atau klaster kota tersebut. Berikutnya, kebijakan dan tindakan dari sisi permintaan atau dari sisi demand. Yang pertama, subsidi untuk pemasanan kendaraan listrik. Ini yang di mana pembeli akan membeli kendaraan listrik dapat mendapatkan subsidi dari pemerintah. Terus, berikutnya kendaraan listrik dan bus hybrid juga mendapatkan subsidi tergantung dari jangka waktu pembelian atau masa pembeliannya. Yang kedua, adanya pemotongan pajak untuk pembelian kendaraan listrik. Pembelian kendaraan listrik berbasis baterai, hybrid, dan sel bahan bakar akan mendapatkan keringanan pajak. Ini sangat menstimulasi dari sisi demand untuk semakin meningkatkan pembelian kendaraan listrik. Yang ketiga, pengadaan umum di mana lembaga pemerintah saat akan mengambil alih pengadaan kendaraan listrik berbasis baterai, hybrid, dan sel bahan bakar. Administrasi kantor pemerintahan nasional mengumumkan bahwa mobil listrik terdapat setidaknya 30% dari pembelian kendaraan di pemerintahan China tahun 2016. Yang keempat, menetapkan standar untuk kendaraan listrik. China dan Jerman bersama-sama mempromosikan standar pengisian daya, interface pengisian daya, dan protokol komunikasi untuk menjadi standar internasional. Hal ini sangat diperlukan bagi produsen dan penyamanan di konsumen itu sendiri. Berikutnya terkait dengan dukungan dari pemerintah. Ini adalah struktur pemerintahan. Pada bulan Desember 2013, Parlemen atau Dewan menyetujui Komite Bersama Antar Pementerian untuk pengembangan industri otomotif hemat energi dan energi baru yang dipimpin oleh Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi dan mencakup 17 kementerian lainnya. Mulai dari Kementerian Perindustrian, Sampai dengan Kementerian Bagian Administrasi Energi Nasional. Next. Nah, ini lesson learned atau pelajaran yang dapat diambil. Yang pertama, Perkembangan industri kendaraan listrik di Cina mengadopsi model top-down dan intervensi pemerintah atau dibutuhkan dukungan dari pemerintah ini sangat penting dalam masa transisi dari kendaraan combustion engine atau pembakaran dalam menjadi kendaraan listrik. Yang kedua, kerangka kebijakan yang matang mencakup kebijakan sisi penawaran atau supply dan kebijakan sisi permintaan. ini dari sisi konsumen sangat penting pada tahap awal transisi dari kendaraan listrik itu sendiri. Yang ketiga, harus ada keseimbangan antara peran pemerintah dan mekanisme pasar. Yang keempat, koordinasi antar kementerian harus diperkuat untuk meningkatkan transisi. Demikian preview dari kelompok kami atas apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum 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 Assalamualaikum